Intro 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 Selamat datang kembali bersama saya Dan ini KOROA Dan kita adalah KOROA Intro 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 Jadi ini ada 1 unit KOROA Tahun 2000an all new ya Ini tuh udah Di video ini kita mau nunjukin nih hasil chat kita setelah 1 tahun Buat kalian masih inget mungkin Dulu tuh kita pernah update mobil ini pas udah jadinya Waktu itu Ya sekitar tahun lalu lah Terus Udah kan dibawas onernya kan Nah Terus kemarin tuh ternyata Onernya gasruk ke mobilnya Iya lah ya Caper banget kan mobilnya Terus Yaudah dibawa kesini lagi sekalian dia mau Light repair Terus Pas lagi kita lihat Wah ini harus di videoin banget sih Karena Setelah 1 tahun Di garasi yang notabene Garasi gue yakin dia punya yang proper Cuman ini mobil dijemur-jemur Katanya dia pengen ngetes Hasil chat kita makannya saking puasnya Dia ngasukin tuh Yang Toyotawis full TRD yang kemarin Ada kita update ya Karena dia puas banget katanya Nah ini dia nih hasilnya nih Jadi ini pokoknya Rumahnya itu tanpa garas Nggak ditaruh Mobilnya itu nggak ditaruh di garasi yang bener Dijemur setiap hari Dipakai setiap hari Sampai gasruk-gasruk ya Terus Dan ini hasilnya nih Kita belum poles Ini mau kita poles di ruang coatingnya Di ruang Polishing room kita Cuman Sebelum Dipoles Nah ini nih Ini masih ada ya Maksudnya Kita bener-bener bercuci doang Jadi masih ada bakas-bakas serangga nih Wajar lah ya kalau bakas serangga Nah Ini belum kita poles salah sekali Jadi ini buat nunjukin ke kalian Gini loh Hasil chat kita Setelah 1 tahun malah tambah mengkilat kayak Gua tanya kemaren Mas Di Bandung dipoles Mau bilang enggak Katanya gitu Cuman dicuci-cuci doang Jadi Buat kalian yang masih ragu buat chat kita Boleh nih lihat hasilnya ya Ini adalah Nardo Grey ya Nardo Grey dari kita Buat Neverolla ini Gua suka banget warna abu Gila cinta banget warna abu Dan ini salah satu abu favorit gua Walaupun terfavorit tetap fashion grey ya Cuman ini Keren banget Ini gua inget banget dulu Bokap gua pernah pake Mobil kayak gini Dan Bagi gua tuh Don't get me wrong ya Cuman Kalau Corolla tuh Gua bingung sih Modifil mau kayak gimana JDM nya Paling kayak OEM OEM gitu kan Cuman ini OEM plus Dan JDM banget Apalagi lampu kemarin udah di update ya Lampunya tadinya waktu itu cuman standar gitu Sekarang udah ganti yang USDM gitu ya Alalah USDM Dalemnya itu di Dalemnya ditemuin Terus ini ada orenin Terus Pelek masih Jadi dia apapun pasti Ke kita lagi Cuman ada Perubahannya sih Lebih di interior ya Pertama Sekarang joknya udah pake Recaro Recaro EVO 8 Cara taunya Asli ya Liat aja Ini gua puter Bukan gua tarik Cuman ada juga ya Kalau replika yang puteran Cuman ini asli Dari EVO 8MR ya Katanya Jadi Keren banget Walaupun emang Cross Cross Brand gitu Dari Mitsubishi Joknya masuk Toyota Bodo amat sih Ini keren Terus Tir masih pake TRD Karpet masih Yang Punya Corolla pada Mestinya Terus Ini seatbeltnya dibikin merah Gua suka banget Terus Jok Interior belakang masih Tidak ada perubahan ya Masih sama Terus Plafon Sweat Yang dari kita kemaren pasang sunroof Bisa diliat masih bagus banget Ini hasilnya setelah 1 tahun Jadi buat kalian yang takut Ganti-ganti bahan Plafon tenang aja Kita punya rahasia untuk Memperkuat tubahannya Terus Bagian belakang juga belum ada Perubahan signifikan Tapi kita Sebenernya mau Lebih Nunjukin Chatnya Jadi chatnya itu Setelah 1 bulan 1 tahun Gimana? 1 bulan 1 bulan Pacarannya gue belum sayang kali Nah ini ya Ini bener-bener belum kita poles Bisa didengar Tapi masih mengkilat Ini kita sekarang mau langsung poles Berhubung si Om Rizky yang mau dateng Kita prepare Buat dibawa ke Bandung Langsung kece lagi Katanya sih langsung mau dipake Balem Gigan di Bandung Jadi nanti buat di Bandung Mungkin ini tanggal 20 sih 26 Eh 27 ya Tanggal 27 bah Malem Kalau mau liat langsung Ada Mungkin setelah kita pause ya Setelah kita pause Baru kalian Eh oh iya kemarin gue liat Nah gitu Itu Oke hasilnya Jadi yang buat di Bandung mau liat Langsung aja liat nih mobil ya Terus Yang gue suka dari Corolla ini adalah Orangnya tuh Apik banget Dan perfeksionis Jadi kita harus bener-bener Mengimbangi keinginannya gitu loh Jadi sampai kayak Selah-selah segala tuh Harus kayak bersih banget Terus Apa lurus semua Terus catnya juga Ga boleh ada belang Ga boleh ada bintik sedikit pun Tenang aja Kita ikutin om Daman gitu Oke Jadi buat yang hasilnya Pengen liat langsung Hasilnya langsung Foto-fotonya mungkin Kalau ada di video kayak Apaan sih Eh gimana sih gimana sih Mau liat fotonya ada Nanti follow aja earth premium ya Kita bakal update juga Sekarang kita di Gue keluarin dari ruang coating Terus kita matiin neon belakang Jadi biar ketahuan juga nih Misalnya Lu pengen liat langsung Gimana sih Kalau di matahari Ini kan berhubung kita di atas Ada langsung ventilasi ya Kita mau Mengiritkan listrik Jadi kita go green ya Go green Jadi Jadi Kita lihat ini langsung Buat kalian Gimana kalau menurut kalian di luar ya Kita bandingkan dengan fashion grey Boleh Gue pengen bikin tim Kalian Grey itu banyak Tapi kalian tim non-terdodo grey Atau tim fashion grey Bukan tau sih Kalian pilih aja Bukannya buat beradu gitu Cuman gue pengen tau Mana nih kubu gue Hahaha Tapi gue Jujur gue suka banget ini juga Waktu itu tuh Berhubung gara-gara mobil ini Makannya Si Eh 36 gue dulu Gak jadi dicat nardo Kita kasih aja langsung pambu riski Makanya waktu itu Warnanya beda kan gitu Cuman ya Ini gue juga suka banget Gue sih pengen banget Semua mobil gue abu Cuman kayaknya Gak bakal bisa Karena abu banyak juga Yang ngecat abu disini Yang Toyota Wish juga Itu abu Nanti kita tunjukin ke kalian ya Warna abunya gimana Pokoknya Kalian tadi udah liat di Lampuneon Sekarang kita langsung di Alami Dari sunlight Mama Lemon Gimana menurut kalian Commentnya di bawah ya Menurut kalian tuh Ini warnanya udah cukup Deep banget belum sih Buat kalian Karena Kalau kalian liat langsung nih Ini cat tuh kayak di dalam banget Dan di atas tuh kayak Ada kaca gitu Karena kita disini Clear nya pake HS Atau High Solid Jadi itu Salah satu clear paling bagus Dari Space Hiker ya Dan kita bahan semua pake Space Hiker gitu Oke Oke Jadi yang buat Nanya-nanya chat juga langsung aja Ke Earth Premium Gak bakal nyesel Pokoknya kalian ngecat disini Oke Terus jangan lupa juga Instagram lain Kita bisa di follow Ada EarthDotokonsep EarthGaritanStore EarthIndustry Yang baru EarthDotIndustry ya Karena yang kemarin dihack Hacker kampret Terus Earth Premium juga ada EarthSaber Terus Buat yang pengen motor-motor nih Di Earth Premium juga banyak sih Foto-foto motor Tapi kalian yang pengen langsung Di motornya ada di Earth Motor Cleanse Dan yang pecinta BMW Kayak begini BMW-BMW begini Langsung aja di At Beamer Nah Gitu Jadi kita sekarang udah punya 7 Instagram Kita sih target ada 10 Cuman kayaknya 7nya udah ribet Doain aja Yang pasti kalian harus langsung follow semuanya ya Biar Tahu semua update-update Karena kita mau mulai misah-misahin Update-an kita Lebih spesifik ya Jadi Karena kita sekarang Itemnya lebih banyak Yang dikerjain Makanya daripada kalian bingung langsung aja Misalnya kalian mau liat apa Langsung aja direct ke Instagram yang tadi gue sebutin Oke Jadi gitu Ini Corolla nya Udah beres Mau diambil lagi sama yang owner nya Semuanya udah di update Di head to head Aku pengen bedain Apa itu Nardo Grey Fashion Grey Dan apa bedanya Solid Sama Siralik Solid sama Siralik Oke Pertama gini Nardo Grey ini adalah Ada Abu yang rada ke biru Sedangkan Fashion Grey ini Ada abu yang rada ke kuning Jadi abu tuh Sebenernya tetep ada warna Ke kuningnya Ke hijaunya Ke birunya Ke merahnya Ke ungunya tuh ada abu Jadi Kalau kalian dibilang Ini abunya ungu gitu Jangan bingung Karena itu sebenernya adalah Salah satu dari proses tinting ya Yang menghasilkan Warna abu-abu Dan nama yang berbeda gitu Terus Bang solid Siralik itu apa sih Nah kalau solid itu kayak gini Kalian bisa lihat ya Ini solid Bisa lihat Gak ada partikel sama sekali Di set ya Jadi bener-bener solid Warna abu doang Bener-bener abu Kalau ini Siralik Kalau kalian lihat ya Ini mobil gue kotor banget Sorry ya Ini tuh ada Kayak bintik-bintik Yang Siralik itu naik Itu yang bikin warna kuning pertama Dan kedua Itu yang bikin warna berubah-berubah Makanya kalau kalian lihat Updata Instagram gue MCD CK Ya anjay Itu pasti Warna si Civic ini Pasti berubah-berubah banget ya Ada yang rada Guning banget Ada yang Wah macem-macem lah Pokoknya Depends on the Time Alias Maksudnya Cahayanya tuh lagi gimana Kalau dominan cahayanya ke biru Karena ada si Siralik ini Pasti warna berubah-berubah Jadi kalian yang pengen Warna mobil berubah-berubah Kalau kalian bosenan Tenang aja Kita bisa bikin Mobil kalian Berubah-berubah Kayak gini Cuman Kalau Pribadi gue sebenernya Gue lebih suka warna solid Kenapa? Kalau dilihat tetap Lebih mengkilat warna solid Walaupun kita bisa bikin mengkilat juga ya Warna Siralik Cuman Lebih ke pribadi ya Maksudnya Lebih ke Selera sih Kalian lebih suka mana Makanya dari gitu Gue pengen Bedain nih Ini solid Ini Siralik Kalian tim mana lagi nih Boleh komen di bawah Jadi Misalnya kalian mau ngechat gitu ya Kalian bakal lebih Oh iya gue kayaknya lebih suka solid deh Solid terus pengen clear nya tuh Nah finishing juga ya Gue mau ngelusin Finishing itu Kalau Cet belum dipoles Itu masih ada kayak ini Namanya orange peel Atau kulit jeruk ya Kulit jeruk itu tuh dihasilkan dari Cara spray nya gitu Nah Kalau kalian mau cet kalian kayak OEM Yang notabene kayak cat-cat pabrik Cat pabrik pasti ada si orange peel ini alias kulit jeruk Kalau kalian mau di mirror finish Jadinya begini Punya gue di mirror finish Lihat fendernya ya Disini kelihatan banget Jadi Ini udah gak ada kulit jeruk Sama sekali Ini udah gak ada kulit jeruk Jadi Si warna bakal lebih mengkilat Cuman Plusnya di kita Kalau kita pakai kulit pun Kita ada kulit jeruk Tetap orangnya mengkilat Kalian bisa lihat deh Bedanya gak terlalu jauh kan Karena tetap kita gak bakal bedain Hasil yang kalian pengen Pokoknya Harus sesempurna mungkin Semengkilat mungkin Dan catnya sedalam mungkin Karena Chat itu kayak cinta Harus sedalam-dalam Ya anjay Oke Jadi mungkin update-an tentang si Corolla ini begini dulu Intinya kita Senang banget Lihat hasil setelah satu tahun Walaupun Dirawat bener-bener tidak Dengan Sebener-benernya Walaupun Ya Gak Yang kayak Aduh chat baru Orangnya bener-bener Ngetes kita Akhirnya Challenge accepted Dan berhasil Jadi om Enjoy your car Udah kayak mobil baru lagi Nanti kita mau polesin Biar om langsung bisa melindungi di Bandung Oke Jadi mungkin today topic begini dulu Thank you for watching Sorry gue kebanyakan bacot Intinya Karena kita cuman sharing doang hari ini Bukan buat kayak Menunjukkan pekerjaan ya Gak ada video pekerjaan sama sekali Sorry banget Tapi ditunggu aja ada update-an video kita yang lainnya Oke Jadi Jangan lupa juga Kita ada challenge 30k Ancurin expander merah Expander merah Sudah kita mau ambil lagi Karena sebentar lagi Kita 30k Jadi ajakin temen kalian Buat upgrade Subscribe Supaya gila-gilaan Kita di share Oke Jadi today topic begini dulu Thank you for watching And be the best on earth See you guys Outro